Guna menunjang pembangunan daerah pemerintah provinsi NTB dibinta oleh pemerintah pusat untuk memperbanyak pejabat fungsional terutama di beberapa dinas seperti halnya Dinas Perikanan, Dinas Pertanian, Dinas Pertambangan, dan Dinas Pariwisata Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Kepegauan Daerah Provinsi NTB, Muhammad Nasir, setelah ditemui di Kantor Gubernur Yang menyebut berdasarkan arahan pemerintah pusat, provinsi NTB diminta untuk memperbanyak jawatan fungsional di beberapa dinas termasuk di antaranya Dinas Perikanan, Dinas Pertanian, Dinas Pertambangan, dan Dinas Pariwisata Hal itu disebut sebagai bagian dari penunjang pembangunan daerah Sebut Nasir bahwa saat ini pihaknya tengah mematakan jumlah kebutuhan dan jumlah ketersediaan SDM yang ada serta solusi guna memenuhi kuota jabatan fungsional yang dianggap masih kurang tersebut Masalah apa namanya? Jabatan kritikal bagi Pemprov yang sudah menjadi kebijakan pusat Dalam artian kita ingin NTB ini mengangkat jabatan fungsional di bidang perikanan, peternakan, kemudian pariwisata, pertambangan Itu yang dikenjakan pusat, peti jabatan-jabatan yang perlu diperbanyak di daerah kita Untuk fungsional? Untuk fungsional untuk menunjang pembangunan daerah ke depan Sedang saat ini sedang kita lakukan FGD Hingga saat ini Nasir masih melakukan koordinasi terkait berapa jumlah pejabat fungsional yang dibutuhkan Diakuinya bahwa penyebab susahnya mencari pejabat fungsional Terutama di Dinas Perikanan sebab kenaikan karir yang terhitung lama Oleh karena itu ia meminta kepada dinas terkait untuk segera memberikan penilaian Guna menambah kredit pejabat fungsional Agar tidak terjadi keterlombatan kenaikan jabatan Lalu Anjani, Lumbuk TV, Mataram Terima kasih telah menonton!